Hujan deras yang mengguyur kawasan Bantul Selatan sejak sepekan terakhir, membuat kondisi jembatan kenet yang berada di jalur Yogyakarta Panggang, kilometer 22, Silo, Selopamioroi, Mugiri, Bantul terancam. Fondasi jembatan tergerus aliran air anak sungai Oyo, sehingga mengancam konstruksi utama jembatan. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, warga menutup separoh akses jalan di atas jembatan, sehingga pengendara yang akan melewati jembatan harus bergantian. Beberapa hari lalu sudah ada petugas yang melakukan pengecekan kondisi jembatan, namun belum ada upaya konkret dari pemerintah. Petugas hanya melakukan penutupan lokasi longsor dengan menggunakan terpal, dan kondisi tersebut masih sangat membahayakan, karena arus air yang sangat fluktuatif bergantung intensitas hujan. Warga berharap agar jembatan segera diperbaiki, mengingat jembatan tersebut merupakan satu-satunya penghubung wilayah Gunung Kidul bagian selatan dengan wilayah Kabupaten Bantul. Jika jembatan sampai roboh, maka dapat dipastikan warga kecamatan Panggang, kecamatan Imugiri bagian selatan, akan kehilangan akses utama. Jalur menuju kota Bantul dan Yogyakarta harus ditempuh memutar melalui kecamatan Purwosari hingga pantai Parang Tritis, atau melalui jalur utara di kecamatan Dringo. BPU yang menengok disini, tapi penanganannya baru itu ditutup terpal, sama itu kemarin ada yaitu yang dibentuk-bentuk pakai karung kepusat dikasih pasir. Tapi kenyataannya ada banjir-banjir, itu dari warga yang dikhawatirkan, kalau terjadi hujan lebat dan banjir yang, banjir besar, kemungkinan itu sudah membahayakan sekali. Kemungkinan kalau ada banjir besar, itu bisa jadi yang seperti amblas.